Halo Halo ketemu lagi dengan Yohanes Loser hari ini tutorialnya kita mau buat logo Captain America ya dengan menggunakan aplikasi gym ya pasti kalian tahu logo Captain America tamengnya bentuknya kayak apa ini sangat mudah kita akan coba praktekan menggunakan aplikasi gym pastikan kalian sudah menginstalnya Oke kita langsung saja kita buat lembar kerjanya terlebih dahulu 400 dikali 400 Oke kalau sudah klik OK ya Oke ini tampilannya sebelumnya kita zoom sedikit kemudian kita buat garis di tengah menggunakan move tool ya tarik rulernya kalau 400 kali 400 berarti vertikal horizontalnya itu 200-200 kalau dibagi dua Oke kemudian kita pilih ellipse select tool nah expand from center nya di cross fix aspect ratio nya di cross supaya kita bisa membuat lingkarannya dari tengah keluar dengan presisi dengan tepat ya kalian kira-kira aja ya Oke kalau sudah kita langsung kita langsung berikan warna merah warna merah warna dasarnya ya dengan menggunakan bucket fill tuh ya kemudian kita klik ellipse select tool lagi tinggal dikecilkan ya di kira-kira oke cukup kemudian kita warnai warna putih kita pilih ellipse select tool lagi klik di tengahnya kemudian kita kecilkan Hai jadi enggak perlu diselect none ya kalau diselect none nanti bikin ulang lingkarannya mendingan jangan diselect none langsung klik ellipse select tool ya ini akan sangat memudahkan kita kalau sudah diwarnai warna merah yang selanjutnya kita kecilkan lagi ya seperti ini ya cukup dan kita kasih warna putih m biru ya Oke warna biru Oke kalau sudah baru di kita kita kasih nama kita kita kasih nama bintang oke kenapa harus dikasih buat layer baru terlebih dahulu supaya nanti kita bisa rotate bintangnya ya kita sesuaikan dulu dengan besaran lingkaran yang warna biru bintangnya oke ini sudah pas sedikit lagi ya oke oke kalau sudah kita gunakan rotate tools ya ini kemudian kita gunakan rotate tools ya ini kemudian kita klik ya kita geser ya oke klik rotate ya kalau sudah kita mau kasih warna gradien warna gradasi jadi menggunakan tools yang gradien ya blend tool fill namanya oke kita kasih warna sedikit grey dan warna putih gabungannya kemudian kemudian kita ganti yang ini ya kita tarik oke lalu sudah kita hilangkan seleksinya jangan lupa ya selek non atau kontrol shift A ini bisa dikita gabungkan dengan layer playground ini kalau misalnya kalian mau buat filenya transparansi jadi layer background putihnya kalian bisa hilangkan ya ini sebenarnya kalau tipe filenya nanti disafenya png jadi warna putihnya ini tidak akan kelihatan ya tapi kalau simpan filenya jpg tetap aja kelihatan Oke kalau sudah kita mau save as file save as ya kita kasih nama file logo Captain America nama kelas oke cukup mudah bukan cara membuatnya ya kalau sudah kalian bisa praktekkan dirumah ini juga di save dulu yang kedua kali dengan tipe file yang berbeda Oke klik export ya dan udah jadi Oke terima kasih semuanya jangan lupa mencoba ya thank you